selamat menikmati bagaimana cara menghilangkan lemak pada burung kenari kenari putih saya ini pada saat ini sedang lemak bahkan lemaknya boleh dikatakan sangat ekstrim burung ini sudah saya pelihara kurang lebih 9 bulan tapi tidak kunjung birahi saya yakin karena lemak inilah sebabnya setelah itu saya akan menghilangkan lemaknya tempat kita lihat disini burung ini sangat ngelemak yang warna kuning pada perut burung ini adalah lemaknya untuk ternak burung kenari lemak ini merupakan sesuatu hal yang dapat membuat burung kenari kita sulit berai langkah pertama untuk menghilangkan lemak yaitu kita letakkan burung tersebut di kandang umbaran hal ini bertujuan agar burung ini dapat leluasa terbang kesana kemari sehingga akan membakar lemak tersebut oke untuk langkah kedua nya pakannya ef nya kita kasih sayuran hijau disini saya menggunakan omyong atau gambas karena omyong atau gambas ini mengandung banyak air dan juga mengandung banyak serat dan juga setelah saya baca-baca di internet ternyata manfaatnya juga dapat menaikkan birahi burung tersebut sehingga menurut saya sangat cocok saya berikan kepada burung yang sedang lemak di samping memang kandungan airnya cukup tinggi sehingga penyerapan dari pakan yang telah dimakannya akan sedikit lebih berkurang kita lihat omyong tersebut seperti ini dan ini kaya akan air dan serat sehingga semoga kedepannya burung yang kita kasih ini dapat cepat kurus dan hilang lemaknya buat kita gantung disini sebagai ef dan juga saya menggunakan sawi hijau jadi jika tidak ada omyong kita juga dapat menggunakan sawi seperti ini langkah ketiga yaitu kita memberikan biji-bijiannya sedikit saja yang namanya burung kenari burung ini pemakan biji-bijian sehingga pakade ini merupakan pakan pokok bagi burung kenari tetapi walaupun demikian kita dapat memberikannya dengan jumlah yang sedikit yang keempat yaitu diumbar sambil disemprot ya betul sekali kita mengumbar burung kenari ini sambil disemprot hal ini bertujuan agar bulu burung ini dapat menjadi basah tetapi jangan sampai terlalu basah bulunya hal ini akan membuat burung ini akan mengeluarkan energi yang lebih untuk terbang jika burung ini mengeluarkan energi yang lebih tentunya burung ini akan cepat menjadi kurus menyemprotnya sedikit saja jangan sampai bulunya terlalu basah kita lakukan rutin setiap hari setelah kita melakukan kegiatan ini selanjutnya akan kita cek ini adalah setelah 2 hari kita melakukan perlakuan tersebut dapat kita lihat disini lemaknya sudah kelihatan mulai berkurang ini baru 2 hari setelah kita lakukan kegiatan tadi oke selanjutnya kita akan menceknya setelah 4 hari bulu ini sudah kita lakukan perlakuan tersebut selama 4 hari kita lihat disini lemaknya masih ada cuman sudah mulai berkurang dan perutnya pun sudah tampak kemerahan kita lihat disini sudah mulai berkurang dibandingkan pada saat pelum kita lakukan perlakuan tersebut sudah mulai kelihatan merah-merah tandanya lemak burung ini sudah mulai berkurang coba kita bandingkan sebelum kita melakukan perlakuan tersebut kita lihat disini oke burungnya kita masukkan lagi ke sangkarumbaran oke setelah 7 hari perlakuan kita akan cek lagi ini adalah burung kenari yang tadi sudah kita lakukan perlakuan selama kurang lebih 7 hari kita lihat disini lemaknya sudah sangat jauh berkurang bahkan perutnya pun sudah mulai memerah walaupun masih ada sedikit lemak tapi menurut saya hal ini tidak begitu masalah kita lihat disini sudah mulai memerah hari ini telah kita lakukan perlakuan kurang lebih 7 hari secara rutin dan khususnya untuk burung ternak lemak ini memang menjadi penghalang dalam berdena lemak ini dapat mengganggu kalau burung tersebut bisa birahi akan terjadi egg beding atau telur sulit keluar sehingga akan mengakibatkan kematian terhadap induknya oleh sebab itu lemak ini perlu kita hilangkan dan lemak ini juga berpengaruh terhadap birahi sehingga jika burung ini berlemak kita sulit mengatur birahi burung ini oleh sebab itu kita memang butuh menghilangkan lemak ini ok jika kita sudah merasa cukup untuk menghilangkan lemak burung ini selanjutnya akan kita persiapkan agar burung ini cepat birahi dan cepat produksi ok caranya yaitu kita kasih ef telur puyuh setelah itu kita teteskan vitamin breeding agar dapat membuat burung ini lebih cepat birahi ok selanjutnya akan kita gantung dekat burung kenari jantan kacor kita jemur dan untuk kenari yang sulit birahi ini jemurnya boleh lama kita dekatkan kepada kenari jantan kacor agar burung ini lebih cepat birahinya dan kita lihat dikatakan dan kita akan oke disini juga sudah ada anakan burung kenari saya pada periode ini berhasil lulus seleksi alam sebanyak 6 ekor dan pada periode sebelumnya Alhamdulillah 8 ekor oke demikianlah video singkat saya pada kali ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih sebelumnya sudah menonton jangan lupa klik subscribe dan di like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh